Dalam persidangan terungkap fakta terkait miliaran rupiah uang V-proyek yang mana uang tersebut diduga dinikmati oleh terdakwa Apib Birmansyah. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Yandri Roni serta dengan Hakim Anggota Yagnyo Fiatian dan Hiasinta Manalu. Dalam persidangan terungkap fakta terkait miliaran rupiah uang V-proyek, uang tersebut diduga dinikmati terdakwa Apib Birmansyah tahun 2016. Apib selaku orang kepercayaan Zumizola mengumpulkan V-proyek seperti Jufandi Yusman, Andi Putrawijaya alias Andi Kerinci, Hardono alias Aliang, Kenri Arion alias Akeng, Yosantonius alias Atong, dan kontraktor kakak pelainnya. Pada tahap awal, Apib cukup kesulitan mendapatkan V-proyek dari para rekanan tersebut. Ada di antara mereka yang tidak langsung memberikan V-proyek. Kemudian Apib mengubah cara penarikan V-proyek dengan sistem V diambil terlebih dahulu. Asrul Pandabotan Sihotang dalam kesaksiannya mengaku bahwa Apib pernah berbicara terkait pembagian proyek atau sumbangan dana uang ketokpalu. Soal V-proyek dirinya tidak begitu tahu, namun dirinya mengetahui bahwa Arfan memberikan uang senilai 4 miliar rupiah kepada Apib. Kemudian sekitar bulan Agustus dirinya ketemu Andi Kerinci dan Andi juga memberikan V-proyek sebesar 1,5 miliar rupiah dan uang 10.000 USD. Iqbal Cek TV melaporkan.